Intro Inilah yang terjadi di kejuaraan FVM Motocross Dunia MHGP of Beat Ramwarta 2020 MX2 Race pertama dimulai Vial yang walaupun terkena penalti kandat-kandat di track saat time practice tetap berhasil melakukan holset ke-20-nya di race pertama ini Beaton berhasil mengambil posisi 3 atas Ben Easton Sayang sekali, Iago Hill melakukan kesalahan kecil sehingga harus turun ke posisi 10 Olsen berada di sisi dalam Fernandes dan berhasil mengambil posisi ke-8 atas Fernandes Ben Watson berhasil berada di rutan ke-4 setelah mendalui Ben Easton Sayang sekali, Ben Easton terjatuh dan harus turun ke posisi 6 dan sekarang Iago Hill di posisi 5 Juara pertama MSGP kelas dunia Vial sampai di garis Prince di posisi pertama diseoleh Beaton di posisi ke-2 dan Renault di posisi ke-3 MX2 Race kedua dimulai Vial kembali melakukan start yang bagus namun holset kali ini dilakukan oleh Iago Hill Ben Watson berada di belakangnya kemudian Tybalt Ben Easton Thomas Olsen terjatuh dari posisi 4 dan harus puas berada di rutan ke-22 Sayang sekali ada masalah dengan motor balap di kendaraan oleh Vial menyebabkan Vial harus kembali ke pitlane dan berakhir di posisi terakhir Van de Mojic berusaha menekan Maxime Renault di posisi ke-5 namun belum berhasil Kali ini Ben Easton berada di rutan ke-3, Beaton di rutan ke-4 Sayang sekali Iago Hill melakukan kesalahan namun masih memimpin Dan kali ini Van de Mojic terjatuh dari posisi ke-6 Dan di garis finish, Iago Hibras melewati garis finish di posisi pertama Watson ke-2 dan Ben Easton ke-3 Berikut hasil keseluruhan, Gio di posisi pertama, Watson di posisi ke-2 dan Beaton di posisi ke-3 Berikut hasil championship, Vial unggul 57 poin dari Iago Hill disusulai Maxime Renault ke-3 Di podium, Iago Hill berada di posisi pertama disusulai Watson ke-2, Beaton ke-3 dan Tom Vial Pemenang gelar kejuangan MX2 2020 Selamat kepada Vial Hari ini adalah hari yang indah Di awal hit saya melakukan kesalahan kecil di start dan juga buat lap ke-2 Jadi saya melakukan banyak pekerjaan berakhir di posisi ke-5 Di balap ke-2 hit saya sangat bagus Saya melakukan hole shot dengan Ben di belakang saya dan kami selesai di nomor 1 dan nomor 2 Jadi hal ini adalah hari yang indah untuk tim saya dan juga memenangkan GP Jadi saya sangat bahagia dengan hari yang sudah kami lewati Inilah yang terjadi di kejuaraan FVM Motorplus Dunia M.I.C.P. of Beat Ramruwata 2020 Hole shot ketika musim menilai Jeremy Shewer Fandonik, Cairoli, Lupinu Kali ini Cairoli berhasil mengambil alih posisi ke-2 atas Fandonik Tim Gezer tampaknya bermasalah dengan motor balapnya Tidak ada clutch sepertinya Gezer berusaha bertahan dengan posisi ini Sayang sekali Cairoli terjatuh dari posisi ke-2 dan harus turun ke posisi ke-7 dan finish ke-6 Beruntung Gezer langsung berada di posisi ke-2 setelah berhasil mendalui Lupinu Kesalahan oleh Shewer namun masih tetap memimpin race ini dan Gezer di belakangnya Dan di garis finish, Shewer berhasil berada di hutan pertama di musim ini disoleh Gezer ke-2 dan Lupinu ke-3 MHGP race ke-2 dimulai Hole shot kali ini oleh Walsh, crosser nomor 53 Setelah tinggungan ke-2 lap awal, Gezer terjatuh Namun sayang sekali di saat bersamaan kaki Van Horebeck tersangkut di motor Gezer Malang nasib Van Horebeck karena tanpa sadar Gezer menyeret Van Horebeck bersama dengan laju motornya Van Horebeck langsung dibawa ke unit perawatan Bendera merah berkibar, pertandingan MHGP dihentikan karena kecelakaan ini Pertandingan race ke-2 diulang kembali MHGP race ke-2 dimulai Hole shot oleh Gezer yang adalah hole shot ke-6 Gezer Kali ini Desal mengambil posisi Kai Rolli dan Van Donnick di posisi ke-4 Kai Rolli sekarang di posisi ke-5 Roman Vap berhasil mendalui Seaward untuk posisi ke-2 Crosser Honda, Gezer sementara memimpin race ke-2 ini disoleh Vap ke-2 Dan di akhir lap, Gezer berhasil melewati garis finish di posisi pertama Sekaligus konfirmasi sebagai pemenang MHGP 2020 disoleh Vap ke-2 dan Seaward ke-3 Berikut hasil keseluruhan MHGP, Gezer menang 2-1, Seaward ke-2, Vap ke-3 Berikut hasil championship, Gezer unggul 89 poin atas Kai Rolli disoleh Seaward ke-3 Di podium, Gezer berhasil menduduki peringkat pertama Sekaligus memenangkan gelar kejuaraan Motocross Dunia 2020 Dengan plat emasnya disusul oleh Seaward ke-2 dan Vap ke-3 Saya sangat puas, tahun ini adalah tahun yang aneh Hanya dengan istirahat antara balap ke-2 dan ketika kami melanjutkan balapan lainnya Dan di akhir semuanya datang bersamaan Dan kami memenangkan gelar kejuaraan lainnya dengan tim HFC Jadi sekali lagi saya benar-benar senang Hanya bisa berterima kasih kepada semua orang di sekitar saya Semua orang yang ada di tim dan semua penggemar Semua orang di-seaman kamuanci dan semua penggemar